Alkitab itu kitab yang sempurna, mari kita buktikan bersama. Salon jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Jumlahnya, kalau nggak salah saya pernah membaca juga 12, tapi juga tidak disebutkan dalam Quran. Tidak disebutkan? Jadi bacanya dan taunya bahwa itu namanya secara Inggris sama, taunya dari mana? Jadi gini, di dalam Islam, sorry, atau di dalam Kristen dulu, di dalam Kristen. Dan secara Islam saja, Khodondi. Nggak, saya membandingkan supaya dokter Isat paham sedikit. Khodondi, karena kan pertanyaan saya Nabi Isa, yang mungkin bisa jadi sama. Ini ada Bible Nabi Isa. Dari perbincangan ini, kita lihat dari perbincangan dua orang ini, bagaimana mereka sedang berbicara mengenai informasi tentang Yesus yang selengkap-lengkapnya. Memang Alkitab itu adalah kitab yang mencatat secara mendetail tentang Yesus. Kita tidak familiar dengan Nabi Isa ya. Karena di Alkitab, kita biasa tidak memakai Nabi Isa, tapi kita pakai Yesus. Jadi Alkitab itu secara mendetail, itu mencatat. Bahkan sebelum kelahirannya ke dunia ini, itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Itu lengkap, semuanya ada. Bahkan catatan-catatan mengenai kelahirannya, sampai kemudian dia mati, bangkit, dan kemudian naik ke sorga, itu semuanya ada di dalam Alkitab. Dan hanya Alkitab yang bisa mencatat dengan sempurna, Atau hanya Alkitab yang berisi catatan tentang Yesus Kristus itu secara sempurna. Apalagi hanya mengenai murid-murid Tuhan Yesus. Itu semuanya lengkap dicatat dalam keempat Injil. Bahkan dalam kitab para rasul, kita bisa melihat nanti kelanjutan dari pelayanan ke murid-murid ini, sesudah Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Jadi memang Alkitab itu benar-benar komplit mencatat tentang Yesus Kristus. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa Alkitab ini tidak melewatkan bagian-bagian yang penting dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya kami orang Kristen percaya dan mengakui bahwa Alkitab itu sempurna. Dan Alkitab itu adalah benar-benar firman Allah. Benar-benar berisi tentang firman Allah yang disampaikan kepada manusia secara khusus kepada orang-orang percaya. Jadi kalau kita mau mencari informasi yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya tentang Yesus Kristus, Bacalah Alkitab, maka kita akan mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dan sebanyak-banyaknya. Masihkah kita meragukan Alkitab itu sebagai kitab yang perlu disempurnakan? Atau masihkah kita berkata bahwa Alkitab itu adalah buah tantangan manusia? Atau sudah diubah-ubah oleh orang Kristen? Caranya cuma satu. Silahkan baca Alkitab. Salam Tuhan Yesus memberkati.